Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel bf Oke video kali ini kita akan berbagi tips lagi nih kawan-kawan ya hari ini saya akan memberikan extra fooding untuk burung-burung yang ada di kandang koloni berupa daun kelor nah sebenarnya sudah buat ya video beberapa bulan lalu mungkin ya tentang manfaat dan kelor nah untuk hari ini kita akan ulas lagi barangkali kawan-kawan ada yang belum ketahui manfaat atau khasiat dari daun kelor ini sendiri untuk burung-burung labet ternakan kita ya Nah jadi pemberian extra fooding berupa daun kelor sendiri awalnya saya terinspirasi dari breeder-breeder Thailand kawan-kawan saya lihat di YouTube mereka ternyata daun kelor ini adalah extra fooding utama mereka ya untuk burung-burung labet di peternakannya masing-masing kemudian saya coba-coba search di Google dan mencari info sekitar manfaat dari daun kelor sendiri dan kemudian mengaplikasikannya ke gandang ternak saya atau ke burung-burung di peternakan saya dan ternyata benar saja ternyata manfaat dari daun kelor ini sendiri sangat banyak kawan-kawannya jadi beberapa kandungan nutrisi yang terdapat pada daun kelor ini seperti contohnya asam amino kemudian protein kalsium zat besi serta beberapa vitamin mampu membuat stamina dari burung labet itu sendiri terjaga dan meningkat ya Nah kemudian daun kelor ini sendiri diperkaya dengan vitamin B6 kemudian vitamin B2 betacarotin kemudian sirogenic acid magnesium dan juga goersetin ya daun kelor yang diberikan untuk dikonsumsi burung labet bisa membuat burung burung tersebut mampu bernafas lebih panjang kemudian yang tidak penting adalah burung-burung tersebut akan menjadi lebih gacor dan rajin nyekek kawan-kawan ya kemudian daun kelor sendiri merupakan obat herbal yang disini memiliki banyak sekali manfaat ya untuk burung labet peliharaan kita salah satu manfaat tersebut yaitu daun kelor bisa menjadi sumber energi dengan adanya daun kelor ini pastinya akan membuat burung-burung kesayangan kita lebih aktif karena lebih banyak tenaga setiap harinya ya karena itu burung labet kita di rumah tidak akan menjadi cepat sakit kemudian bisa juga mengubati labet yang malas atau kurang bergerak ya maka sebaiknya jika memiliki burung yang kondisinya agak sakit atau kurang sehat bisa diberikan daun kelor ini ya kemudian cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara memberikan daun kelor ini secara rutin kepada burung-burung labet kesayangan kita agar efek kedepannya menjadi bagus kemudian pemberian daun kelor tersebut yaitu mampu merangsang metabolisme ya agar lebih membantu supaya nantinya tubuh burung-burung kita cepat sehat dan juga fungsi dari daun kelor ini sendiri adalah membakar kalori dari burung-burung labet tersebut jadi jika kita memiliki burung labet dengan kondisi lemak bisa diberikan daun kelor ini sebagai ekstra foodingnya nah namun begitu kita juga harus berhati-hati ya dalam menyajikan daun kelor ini jangan terlalu juga berlebihan ya karena nanti akan berdampak tidak baik juga kepada burung-burung kesayangan kita jadi untuk pemberiannya cukup satu atau dua kali ya maksimal dalam satu minggu agar menjaga metabolisme burung-burung labet kita baik mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya dan kita akan ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh